Bismillahirrahmanirrahim Dari hadis yang kedua Yang disebutkan oleh Al-Imam Nabi Rahimahullah Ta'ala Dalam kitab beliau Al-Arbaun Nawabiyah Yaitu hadis Yang Al-Imam Muslim Bersendirian Dalam meribatkan hadis ini dari jalan Sahabat Umar bin Al-Khattab Yang tidak diribatkan oleh Imam Bukhari dari jalan ini Dan sudah kita sebutkan Kisah berkaitan dengan Hadis ini yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Nabi Rahimahullah Yang disebutkan oleh Imam Muslim Rahimahullah Ta'ala Dalam sahihnya Yang ini menunjukkan ruasanya Tarikatu Al-Imam Muslim Rahimahullah Metode Imam Muslim Rahimahullah Dalam meriwaitkan hadis Beliau Meriwaitkannya Menyebutkan hadis tadi Dalam sahih Muslim Itu dengan lengkap Menjaga Rahfad-lahfad Dan Matannya Dan menyebutkan hadis Tanpa Disingkat Tanpa dipotong Sehingga Imam Muslim Dalam sahihnya Menyebutkan hadis Jibril ini Dengan tanpa Diringkas Tanpa dipotong Dengan sempurna Disebutkan semuanya Sampai kisah Sampai Kisah-kisah Yang berkaitan Sampai kisah Yang berkaitan Hadis ini pun disebutkan oleh Beliau Secara lengkap Oleh karena itu Al-Hafidh Ibn Hajar Di dalam terjemah Dalam biografi Menyebutkan biografi Imam Muslim Di dalam kitab Beliau Tahdib 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 Beliau mengadakan Bahwasan Imam Muslim Di dalam kitab Sahihnya itu Memiliki Keistimewaan Memiliki Sesuatu yang besar Yang tidak ada Dalam kitab Yang lainnya Sehingga Sebagian Sebagian ulama Itu melebihkan Sahih Muslim Dari Sahih Bukhari Dalam sisi ini Dimana beliau Punya Keistimewaan Menyebutkan Seluruh jalannya Dan menyebutkan Dengan lengkap Tanpa ada Pemotongan riwayat Tanpa ada riwayat Dengan makna Nah Maka Demikian Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kepada Beliau Imam Muslim Kelebihan Dari sisi ini Dalam menyebutkan Hadis-hadisnya Di dalam Sahihnya Kemudian kita Masuk kepada Lafad Atau kepada Matan hadis Kepada Lafad Matan hadis Yang Direwetkan oleh Sahabat Omar Bila mengatakan Bainama Nahnu Julusun Indah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Data Yawm Ketika Kami sedang duduk Bersama Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Suatu hari Tiba-tiba Datang Kepada Atau datang Di majlis kami Tiba-tiba Muncul Di majlis kami Rajulun Seorang laki-laki Shadidu Bayarithiyat Yang bajunya Sangat kubih Shadidu Sawadithya'ar Yang rambutnya Sangat hitam La yurau alayhi Atharul safar Dan tidak nampak Pada orang tersebut Bekas safar Wala Ya'rifuhu Minnah ahad Namun Tidak ada yang tahu Di antara kami Satupun Tentang Orang Tersebut Ini ketika Disebutkan dalam hadis ini Bahwa ketika Para sahabat Sedang duduk bersama Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tiba-tiba Muncul seorang laki-laki Yang kalau kita lihat Apa yang disebutkan Dalam hadis tadi Dia adalah seorang pemuda Karena rambutnya sangat hitam Dan juga Bajunya sangat putih Dan tidak ada bekas Orang yang Baru safar Tidak ada bekas Debu dan Yang semisanya Padahal di masa itu Seorang Ketika Baru Safar Rambut datang dari Safar Sangat nampak Bekasnya Karena Di Gurun pasir Yang berdebu Namun Orang ini Dalam keadaan Bajunya sangat putih Rambutnya sangat hitam Tidak ada bekas Orang baru Datang dari Safar Namun Yang aneh Adalah Tidak ada di antara kami Dan tidak ada Para sahabat Yang mengetahui Siapa arah Tersebut Hatta jalasa Ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai kemudian Orang tersebut Duduk Menuju kepada Nabi Mendekat kepada Nabi Fa'asna darukbataihi Ila rukbataihi Dan meletakkan Lututnya Kepada lututnya Wa wadu'a Kaffaihi Ala fakhirai Dan meletakkan Kedua telapak Tangannya Pada Kedua Bahannya Kemudian bertanya Tentang Islam Tentang Iman Dan tentang Ihsan Sebagai mana akan disampaikan Dalam hadis nanti Dan kemudian Setelah bertanya Tentang Islam Iman Dan Ihsan Kemudian bertanya juga Tentang hari kiamat Kapan Dan apa tandanya Yang sampai Kemudian ditutup Dengan Lafad Dari Nabi S.A.W. Bahwasannya itu adalah Malaikat Jibril Yang pemuda tadi adalah Malaikat Jibril Yang datang kepada Kalian Untuk mengajarkan Atakum Yu'allimukum Dinakum Yang datang kepada kalian Untuk mengajarkan Agama Agama kalian Maka di dalam Hadis ini Ada Dalam beberapa Dalam beberapa kisah Seperti dalam Kisah yang disebutkan Al-Quran Malaikat Jibril Mendatangi Maryam Dalam bentuk Laki-laki juga Kemudian juga Malaikat Ketika mendatangi Nabi Ibrahim Ketika mendatangi Nabi Ibrahim Itu juga adalah Bentuk sebagai Seorang laki-laki Seorang manusia Maka Malaikat Ini diberi kemampuan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bentuk Berubah-ubah Bentuk Dengan Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka bisa Berubah bentuk Dari bentuk Aslinya Dari bentuk Aslinya Yang Allah Ciptakan Berubah Sebagai bentuk Manusia Yang bentuk Aslinya Disebutkan Dalam Riwayat Bahwa Bahasanya Malaikat itu adalah Makhluk yang Memiliki sayap Dalam ayat Dikatakan Alhamdulillahi Fatiris Samawati Wal Ard Ja'ilil Malaikah Rusula Uli Ajnihatin Masna Wasulasa Warubah Segala puji Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang menciptakan Langit dan bumi Yang menjadikan Malaikat Sebagai utusan Yang memiliki Memiliki sayap Memiliki Sayap Sayap Ada yang Dua Ada yang tiga Ada yang empat Nah Dan Nabi S.A.W. Dalam sebuah Riwayat Pernah melihat Malaikat Jibril Dalam bentuk Aslinya Dalam bentuk Aslinya Pernah melihat Malaikat Jibril Yang memiliki Sayap Sangat banyak Memiliki Sayap Sebanyak 600 Sayap Memiliki 600 Sayap Yang menutup Langit Ini makhluk Yang sangat Besar Dalam bentuk Aslinya Namun Kemudian Bisa Berubah Berubah Sebagai Manusia Nah Begitu Pula Kalau kita Lihat Triwayat Begitu Pula Jin Jin Itu pun Bisa Makhluk Yang namanya Jin Juga Bisa Bisa Datang Dalam Bentuk Manusia Bisa Merubah Bentuk Sebagai Bentuk Manusia Nah Sebagai Bagaimana Juga Bisa Datang Dalam Bentuk Ular Bisa Datang Dalam Bentuk Ular Malaikat Dan Jin Mereka Adalah Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Allah Ciptakan Dengan Bentuk Yang Allah Inginkan Dan Mereka Dalam Bentuk Mereka Itu Dalam Bentuk Aslinya Malaikat Dan Jin Ini Mengetahui Manusia Dalam Keran Manusia Tidak Mengetahui Mereka Allah Menyatakan Tentang Jin Innahu Yaraukum Hua Dia Jin Melihat Kalian Melihat Kalian Dalam Kadang Kalian Tidak Melihat Mereka Maka Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Maha Kuasanya Dengan Kekuasaannya Dengan Maha Wampunya Menciptakan Makhluk Yang Luar Biasa Sangat Besar Seperti Malaikat Dan Mereka Diberi Kemampuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Berubah Bentuk Menjadi Manusia Menyerupai Manusia Namun Ini Tidak Bisa Dijadikan Dalil Sebagaimana Yang Dilaukan Sebagian Kaum Muslimin Bahwasannya Penyerupaan Malaikat Dalam Bentuk Manusia Ini Dalil Bahwasannya Diberbolehkannya Bermain Sandiwara Menjadikannya Apa Namanya Menjadikan Sandiwara Sebagai Sarana Dakwah Menjadikan Film Sebagai Sarana Dakwah Seorang Berperan Sebagai Sifulan Seorang Berperan Sebagai Sifulan Karena Mereka Jibril Disini Berperan Sebagai Menyerupakan Sebagai Manusia Menyerupakan Sebagai Sebagai Manusia Berarti Menyerupakan Dalil Dalil Diberbolehkannya Bermain Sandiwara Maka Ini Tidak Benar Tidak Benar Dan Bawasannya Permainan Seperti itu Seorang Menyerupai Si A Menyerupai Si B Apalagi Kalau Menyerupai Sahabat Ini Merupakan Satu Kedustaan Karena Mereka Tidak Bisa Memperankan Seorang Sahabat Yang Jelas Jauh Berbeda Iman Karakternya Akhlaknya Yang Juga Tidak Boleh Sebaliknya Seorang Berperan Sebagai Orang Yang Jelek Berperan Sebagai Pemabok Berperan Sebagai Orang Yang Jahat Berperan Sebagai Apalagi Sebagai Syaiton Ini Tidak Boleh Seperti Ini Adalah Perkara Yang Dilarang Atau Berperan Sebagai Orang Kafir Menyeru Orang Kafir Dalam Pakaian Dalam Gerak Gerik Nabi Muhammad S.A.W. Menyatakan Bantah Barang Siapa Menyerupai Suatu Kaum Maka Dia Merupakan Kaum Tersebut Maka Ini Bukan Dalil Bukan Dalil Tentang Diperbolehkannya At-Tansil Dalam Bahasa Namanya Tanfil Atau Yang disebut Sandiwara Atau Sinema Kenapa Karena Malaika Jibril Ini Merubah Bentuknya Sebagai Manusia Itu Dengan Izin Allah S.W.T Merubah Dengan Izin Allah S.W.T Dengan Kuasaan Allah S.W.T Betul-betul Dia Berubah Bukan Atas Keinginan Dia Sendiri Memperangkan Seorang Manusia Tidak Tapi Dengan Izin Allah S.W.T Bentuknya Dirubah Dari Bentuk Aslinya Yang Allah Ciptakan Memiliki 600 Sayap Sebagaimana Kita Sebutkan Tadi Dalam Hadis Bahwa Nabi Pernah Melihat Dalam Sohib Bukhari Dan Sohib Muslim Bahkan Disebutkan Nabi Pernah Melihat Malaika Jibril Ketika Beluh Di Gua Di Gua Hirok Melihat Malaika Jibril Dalam Memiliki 600 Sayap Nah Berubah Yang Mereka Jibril Dengan Bentuk Manusia Ketika Datang Menghadiri Majlisnya Nabi Sosal Dan Para Sahabatnya Ini Bukan Menjadi Dalil Datang Diperbolehkannya Tansil Sandiwar Atau Sinema Karena Berbeda Satunya Dengan Izin Allah S.W.T Satunya Bertentangan Dengan Syariat Allah S.W.T Kemudian Datangnya Malaika Jibril Kepada Rasulullah S.W.T Dan duduk Di hadapan Nabi S.W.T Di sini Ada Salah Satu Atau Ada sebagian Adab Adab Seorang Penuntut Ilmu Di depan Gurunya Nah Di depan Gurunya Karena Apa namanya Di sini Malaika Jibril Meskipun Sebetulnya Beliau yang Mengajari Mengajari Agama Allah S.W.T Menyampaikan Agama Allah S.W.T Kepada Nabi Muhammad S.W.T Untuk disampaikan Kepada Umatnya Namun Pada Waktu itu Beliau Mendatang Nabi S.W.T Sebagai Orang Yang Bertanya Menggambarkan Kepada Kita Bagaimana Seorang Ketika Bertanya Bagaimana Seorang Ketika Bertanya Dan Ini Pelajaran Bagi Para Penuntut Ilmu Bagaimana Ketika Dia Bertanya Kepada Gurunya Kepada Ustadznya Kepada Syahnya Di Antaranya Bahwasannya Seorang Boleh Bertanya Bukan Untuk Dirinya Atau Dia Bertanya Tentang Sesuatu Yang Dia Sudah Tahu Tapi Dia Tanyakan Untuk Saudaranya Bertanya Untuk Saudaranya Dalam Kadang Dia Sudah Tahu Tapi Dia Pernanyakannya Supaya Yang Hadir Dari Kaum Simin Mengetahui Perkara Tersebut Sehingga Yang Dilakukan Ini adalah Dari sisi Ini Dia Datang Kuda Nabi Sallallahu A'la Sallam Sebagai Seorang Yang Menanyakan Yang Dia Sudah Tahu Dia Sudah Tahu Menanyakan Tentang Islam Menanyakan Tentang Iman Menanyakan Tentang Ihsan Yang Dia Menanyakan Untuk Mengajarkan Untuk Mengajarkan Tentang Islam Iman Dan Ihsan Kepada Para Sahabat Nabi Sallallahu A'la Sallam Yang Dia Sendiri Tentu Sudah Tahu Makanya Ketika Ditanya Tentang Islam Ketika Bertanya Tentang Islam Dan Nabi Menjawabnya Kemudian Mengatakan Sodak Sungguh Benar Sehingga Para Sahabat Pun Keheranan Dia Bertanya Namun Dia Sendiri Yang Membenarkan Maka Tidak Mengapa Seorang Yang Tahu Tentang Hukum Bertanya Kepada Seorang Agar Jawabannya Itu Didengar Oleh Yang Bermanfaat Untuk Yang Yang Lainya Karena Itu Akhir Hadis Ini Dikatakan Nabi Assalamuala Ini Malaika Jibril Datang Kepada Kalian Untuk Mengajarkan Agama Kalian Untuk Mengajari Agama Kalian Meskipun Dia Yang Bertanya Namun Dia Maksudnya Untuk Mengajarkan Nah Jadi Yang Menyampaikan Nabi Assalamuala Menyampaikan Nabi Assalamuala Tetapi Yang Menjadi Sebab Yang Menjadi Sebab Adalah Mereka Jibril karena beliau yang bertanya Kemudian dijawab oleh Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Maka Ini diantara Faidah Dari hadis Jibril Alayhi wasallam Yang datang Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Untuk Mengajarkan Tentang agama Sehingga hadis ini adalah hadis yang sangat agung Karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ini adalah Mereka Jibril Yang datang kepada Kalian Untuk mengajari Agama kalian Jadi hadis ini Seakan-akan adalah Keseluruhan dari agama Hadis ini adalah seakan-akan Keseluruhan dari agama Karena memang Pembahasan dari hadis ini Berkaitan dengan Semua tingkatan yang ada Dalam agama kita Itu tingkatan Islam Tingkatan Iman Dan tingkatan Ihsan Dan Pada waktu Malaikat Jibril Menyerupai manusia datang Di majelis tersebut Tidak ada yang tahu Tidak ada yang tahu Bahwa itu adalah Malaikat Jibril Dan tidak ada yang tahu Bahkan Sahabat Umar Ibn Al-Khattab Dalam hadis ini Mengatakan Wala ya'arifu minna ahad Tidak ada satu pun Di antara kami yang tahu Tidak ada satu pun Di antara Kami Yang tahu Ini Yang disampaikan Kalau sahabat Umar Ibn Al-Khattab Beliau mengatakan ini Barangkali Berdasarkan Perasaan kebesarnya beliau Karena memang orang itu Tidak dikenal Ya Nah Atau Ya Memang Demikianlah yang diucapkan oleh Para orang-orang yang hadir Bahwa mereka tidak ada yang tahu Satupun Tentang laki-laki tadi Yang datang Ya Yang datang Menanyakan kepada Nabi Yang bentuk pertanyaannya ini adalah Mengajarkan Kepada para sahabat agama Islam Ya Ini tidak ada yang Tahu Tentang Pemuda tersebut Dan baru tahu Setelah disambil Disebutkan oleh Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Ya Ya Dan Perincian Perincian Tentang Pertanyaan Malaikat Jibril Yang menanyakan Wahai Muhammad Beritakan tentang Islam Dan Muda Nabi Sallallahu alaihi Menjawab Islam adalah Antasyhadaan la ilahilallah Bersaksi terhadap kalimat la ilahilallah Wa'ana Muhammad dan Rasulullah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Watuqim as-salah Dan menegakkan salat Watuqtiyaz-zakah Dan membayar zakat Watasuma Ramadan Dan puasa Ramadan Watahu jalbayt Dan juga melakukan ibadah haji Ini istatua'ata ilaih sabila Apabila engkau telah mampu Ini semuanya insya Allah kan Kita Sebutkan perinciannya pada pertemuan berikutnya Adapun yang ingin kita Sampaikan pada malam hari ini adalah Berkaitan dengan Faidah Bahwa mereka Jibril Itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa berubah bentuk Sebagaimana juga jin Jin bisa berubah bentuk Sebagaimana dalam Sahih Bukhari Dalam hadith Abu Hurairah Yang ada seorang Yang datang kepada beliau Ketika beliau menjaga Uang sadaqah Atau makanan sadaqah Datang seorang Sebagai bentuk manusia Dan mengambil Mengambil Mencuri makanan tadi Dia datang dalam bentuk Manusia Dan juga Bisa datang dalam bentuk Sebagai ular Sebagaimana disebutkan dalam hadith yang Yang lainnya Kemudian juga dalam hadith ini Yang bisa kita Sebutkan adalah Kesalahan orang yang memahami Bahwa ini sebagai dalil Bahwa sandiwara Ini adalah perkara yang diperbolehkan Dengan dalil hadith ini Ini tidak tepat Dan tidak ada para ulama Dari kalangan Para ulama Ahlu sunnah Wal jamaah yang Menyebutkan tentang ini Bahkan ini adalah Perkara yang Tidak bisa disamakan Tidak bisa disamakan Karena Sandiwara Sinema penuh dengan Kedustaan Sementara Apa yang dilakukan Apa yang terjadi pada Malaika Jibril Ketika berubah Sebagai Seorang manusia Bentuknya Sebagai seorang manusia Ini adalah Atas izin Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian juga Dalam kisah ini Ada Adab yang bisa Diambil dari adab Seorang penuntut ilmu Di depan gurunya Dimana dia boleh bertanya Dia boleh bertanya Tentang sesuatu yang dia ketahui Untuk saudara-saudaranya Untuk saudara-saudaranya Sehingga Tidak mengapa Seorang bertanya Untuk Orang lain Dan kemudian Dalam hadis ini Kita mengetahui bahwa Hadis ini Disampaikan oleh Nabi S.A.W. Bahwa Pada akhir Hadis ini disampaikan Bahwasannya Yang datang tadi Adalah Malaika Jibril Yang datang kepada Kalian Kepada para sahabat Untuk mengajari Agama Maka hadis ini Menunjukkan hadis yang besar Karena Metersilat disini Atau ditunjukkan disini Bahwa apa yang disebutkan Hadis ini Menggambarkan tentang agama Menggambarkan tentang Seluruh agama Dimana Disebutkan disini Tingkatan-tingkatan agama Baik itu Islam Iman Dan Dan ihsan Yang ini Semuanya merupakan tingkatan Dari agama Agama kita Karena agama kita Tidak satu tingkatan Agama kita itu Bertingkat-tingkat Ada yang Tingkatannya Seorang masih Sebagai Islam Sebagai Muslim Ada yang nanti Tingkatannya Sebagai orang yang Lebih tinggi lagi Yaitu seorang mu'min Dan ada yang Lebih tinggi lagi Seorang Muhsin Dan Perinciannya Insya Allah Akan kita Sebutkan Pada pertemuan Berikutnya Wallahu ta'ala Mudah-mudahan Yang sedikit ini Bisa Menjadi Menjadikan Tambahan Ilmu Dan bisa Menjadi Faidah yang Bermanfaat Wallahu ta'ala A'la Biswa Insya Allah Kita akan lanjutkan Dengan Menyampaikan Beberapa fatwa Terlebih dahulu Fatwa Yang akan Kita pilihkan Ya Sebagaimana usulan Salah seorang Pendengar Untuk Dibacakan Beberapa Fatwa Ini Sesuatu yang Bagus Karena Dengan Membaca Fatwa Dan jawabannya Ini tentu Lebih Lebih Selamat Lebih Bagus Daripada Kita Mencari Jawaban Dari Pertanyaan Pertanyaan Yang datang Namun Itu semuanya Akan kita Lakukan Karena mencari Jawaban Dari Pertanyaan Yang datang Pada kita Ini juga Bentuk Ta'awun Alalbiriwat Taqwa Mudah-mudahan Jawaban Yang kita Bisa sebutkan Dari pertanyaan Pertanyaan Yang datang Ini Bisa Membantu Komis Nimin Untuk semakin Faham Terhadap Agamanya Ada pun Berkaitan Dengan Fatwa Yang akan Kita Bacakan Karena Ini berdekatan Dengan Bulan Ramadan Kita akan Sebutkan Dulu Fatwa Fatwa Yang berkaitan Dengan Masalah Bulan Ramadan Selamat Selamat Terima kasih.